Shalom. Halo Sobat Belajar Alkitab. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah Triwira, yaitu para pahlawan Raja Daud. Tapi sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe, dan tombol loncengnya supaya saudara tidak ketinggalan video selanjutnya. Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Alkitab mencatat bahwa Raja Daud mempunyai para pahlawan. Pahlawan itu terbagi menjadi dua yaitu tiga dan tiga puluh. Yang kita bahas kali ini adalah pahlawan tiga orang. Yang disebut dengan Triwira. Raja Daud menyebut Triwira karena mereka memiliki kesetian, ketaatan, dan perjuangan yang begitu gigih bahkan rela mati untuk Raja Daud. Inilah Triwira tersebut. Yang pertama adalah Isibal. Isibal berarti Tuhan yang membuat aku bijaksana. Isibal atau Yasobam berasal dari Hakmoni. Raja Daud mengangkatnya menjadi Kepala Triwira karena kegigihannya dalam berperang melawan tentara Filistin. Ia mengayunkan tombaknya dan menewaskan delapan ratus orang Filistin dalam satu pertempuran. Yang kedua adalah Eleazar anak Dodo. Anak seorang Ahohi. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin, yang telah berkumpul untuk berperang. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh sedemikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan pada hari itu memberikan kemenangan yang besar. Orang Israel datang mengikuti dia hanya untuk merampas. Dan yang terakhir adalah. Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan orang Israel telah melarikan diri dari orang Filistin. Maka ia berdiri di tengah-tengah ladang itu dan ia berhasil mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin itu. Tindakan dan kepahlawanan Triwira. Prestasi dan dedikasi ketiga pahlawan tersebut bukan hanya itu saja, melainkan ada satu peristiwa yang membuat Daud terharu dan begitu hormat kepada ketiga orang tersebut. Suatu kali Daud bersama tentara Israel bersembunyi dekat Gua Adulam. Sementara pasukan Filistin berkemah dan menduduki Bethlehem. Lalu timbulah keinginan Daud untuk minum air dari perigi di Bethlehem dekat pintu gerbang. Ketika didengar oleh ketiga pahlawan itu, kemudian mereka menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Sobat Belajar Alkitab Demikian tadi kisah tentang Triwira Pahlawan Daud. Bagaimana kesetiaannya, ketaatannya dalam membela Daud. Semoga kisah ini bermanfaat bagi saudara. Sampai bertemu di kisah Alkitab selanjutnya. Shalom.